Gempa berkekuatan 7,6 mengguncang Jepang. Bersamaan itu, muncul gelombang setinggi lebih 1,2 meter yang membuat sejumlah wilayah di Jepang porak-poranda. Dari laporan Japan Times, gempa 7,6 magnitudo ini menyebabkan gelombang 1,2 meter dan mencapai pelabuhan Wajima semenanjung Noto di Ishikawa pukul 16.21 waktu setempat. Gempa tersebut membuat jalan utama di sekitar pusat gempa ditutup dan layanan kereta tak beroperasi. Dari laporan Japan Times, beberapa rumah dan tiang listrik juga hancur porak-poranda akibat gempa 7,6 magnitudo ini. Sebagian jalan raya juga dilaporkan mengalami retak parah termasuk di Korahimi di prefektur Toyama. Gempa tersebut juga membuat kebakaran besar terjadi di Ishikawa. Departemen Pemadam Kebakaran Kota Wajima di Ishikawa mengatakan telah menerima sedikitnya 30 laporan tentang bangunan yang meruntuh dan kerusakankan aliran putusnya hubungan listrik dan berdampak pada sekitar 35.000 rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!